Seekor gajah Sumatra berjenis kelamin jantan tertangkep kamera pengawas melintas di jalan tol Pekanbaru Dumai, km 73 pada Senin lalu. Dilansir dari akun resmi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, gajah jantan itu melintas jalan tol pada Senin sekitar pukul 6 pagi. Berdasarkan hasil pengecekan, gajah liar yang diketahui bernama Condet berjalan dari arah Giam Sia Kecil ke SM Balai Raja. Gajah itu melintas di km 73 lantaran terowongan pada km 72 tertutup limpahan air. Gajah ini sudah solitar, tinggal sendiri, tidak ada temannya, sehingga dia untuk mendapatkan teman bermain, karena dia gajah jantan, tentu juga memiliki hasrat untuk mengawini gajah-gajah petina yang ada di GSK. Kenapa gajah ini melintas di tol? Jadi pada malam hari itu kan ada hujan cukup lebat, sehingga underpass-nya ini tertutup atau digenangi oleh air. Memang di situ ada aliran air sungai kecil, sehingga begitu hujan deras tertutup oleh air, sehingga si gajah Condet ini pada saat mau melintas di underpass tidak bisa, karena terowongannya tertutup oleh air. Melintas di pagar, dia melintas di pagar yang ada di sana, pagar beton yang sudah disusun, hingga untuk melangkah, dia melangkah itu dengan cara merobohkan satu beton yang ada di sana baru dia bisa. Pantauan terakhir berdasarkan GPS yang terpasang pada gajah Condet, saat ini Condet telah berada di kawasan SM Balai Raja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.